Jadi orang katolik dengan yang kristian Gereja battle Iya, protesta Itu perkahwinan beda Ini gereja Karena imannya sama Sama Yesus gitu kan Halo guys, kembali lagi di Ormas Bersama gue Deo Dan gue Adir Nah Kita balik adik Ormas itu apa sih Deo Ormas itu Ini harus dijelasin lagi Harus dijelasin lagi Ormas itu adalah konten Punyanya orang muda katolik Kisanto Yaakobus Kisanto Yaakobus Yang dimana membahas Isu-isu kontroversial Terus Isu-isu yang menarik lah Untuk anak muda Jadi ormas itu adalah kepanjangan dari Orang muda angkat suara Jadi ini memang ditunjukkan Orang muda yang mau mengangkat suaranya Kita tok-toknya dikonfersial Tuh, yang punya argumen sendiri Tiba-tiba Tentang seputar gereja Tuh Seputar gereja Nah, dalam koronan kali ini Kita akan membahas Pemain yang apa nih Deo Kita hari ini akan membahas Tentang perkawinan campuran Perkawinan campuran Itu kan antara manusia dengan Manusia Campuran ini Iya, campuran binagam Oh, binagam Itu perkawinan silang Iya, perkawinan silang Nah, untuk membahas topik ini Kita kedatangan kamu Yang sangat spesial yaitu Romo Wisnu Romo Wisnu Oke, kita aturankan Romo Wisnu Silahkan Romo Wisnu Halo, apa kabar? Saya Romo Wisnu Romo moderator Para muda di parogi Jakobus ini Ini Romo Wisnu ini Kepada dulu Maksudnya, gimana? Maksudnya, gimana nih? Habis ini sudah ngasih kursus perkawinan Oh, iya Tapi belum tahu ya Oh, nggak tahu ya Belum lah Ironis sebenarnya Dia paham banget ngasih kursus Memang nggak bisa kawin Menaksihati tentang perkawinan Tapi belum pernah Bukannya nggak bisa Nggak boleh Nggak boleh Bisa sih bisa Tapi dilarang Kalau nggak bisa kawin Itu nggak boleh jadi pastor Oh, iya Benar Bacanya ada kelainan Gak boleh Itu sudah dibahas di konten sebelumnya Nah, Romo Ini kan sebenarnya Di orang muda katolik Di parogi kita ini Banyak nih, mau Yang memang Dia punya pacar itu Agamanya berbeda Dan memang Mereka itu sebenarnya Sudah untuk lakunya nikah Tapi mereka tuh Bingung nih Harus bagaimana Makanya Dari konten ini tuh Kita pengen Siapa tahu Bisa menjawab Kebingungan mereka Ini sekarang Nambil curhat Sekarang konsultasi Gitu Langsung aja masuk ya Yang namanya Nah, gerija jangkapan Sendiri tuh Sebenarnya itu Mengizinkan nggak Kalau perkawinan beda agama Ya Kita Mesti melihat Cara luas ya Perkawinan itu Karena Apa namanya Perkawinan itu kan Hak asasi manusia Semua orang Itu punya hak Untuk Bahkan juga panggilan Dari Allah sendiri Menciptakan manusia Untuk Beranak cuculah Berkembang biaklah Dan penuhilah dunia ini Dengan keturunannya Untuk apa? Untuk membangun Dunia ini menjadi Lebih Baik Jadi Perkawinan itu adalah Hak asasi manusia Yang nggak bisa diganggu Yang Bebas Ya, karena bebas Itu nggak boleh Diatur Kamu harus menikah sama ini Kamu harus menikah sama dia Gitu kan Nggak bisa Tetapi Memang ada Aturan-aturan Atau hukum-hukumnya Sehingga Yang Asasi ini Akhirnya tidak menjadi Sesuatu yang Mengganggu Ke Apa Kebaikan bersama Demikian juga Dalam hal Pemikahan Beda Agama Agama Pada prinsipnya Gereja itu Menjunjung tinggi Yang namanya Perkawinan Sesuatu yang Luhur Dan Mengharapkan juga Bahwa Umat katolik Orang katolik Menikah Ya sama ya Katolik Dengan berbagai Pertimbangannya Tetapi Kita juga Tidak bisa Menutup Mata Bahwa Perbandingan Orang katolik Di Indonesia ini Dengan Populitas Populasi 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 Katolik Yang bukan katolik Itu kan Perbandingannya Jauh ya Kalau mau Minoritas Minoritas ya Kurang lebih Hanya 3% Orang katolik Di Indonesia Seperti itu Di Jakarta Kurang lebih 3% Dari seluruh Umat Orang di Jakarta Maka ya Pasti akan ada Pertemuan Pertemuan Dengan orang Yang beda Agama Nah beda agama ini Bisa saja Beda Agama Tapi juga Bisa beda Gereja Istilahnya Begitu ya Beda-beda Itu maksudnya Dengan Yang Dominasi Kristen yang lain Seperti itu ya HKBV Orang katolik Dengan Orang katolik Dengan yang Kristen Berija 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 Karena imannya sama Sama Yesus Gitu kan Tapi Tata caranya Berija Nah kalau yang Dikatakan beda agama Itu ya Memang Beda sama sekali Dengan Keyakinan Bukan Kristen juga Bukan Tuhan Bukan Tuhan Yesus Istilahnya Begitu ya Jadi Beda Gereja Juga Eh beda agama Juga termasuk Beda Gereja Nah Tadi dikatakan Boleh atau tidak Ya Prinsipnya sih Gak boleh Ya itu tadi Supaya apa Imannya Tetap Tetap Pada prinsipnya Itu gak boleh Nikah beda Agama Atau beda Gereja Tapi itu tadi Dengan melihat Situasi yang ada Ya Dengan kondisi-kondisi Tertentu Kita akan melihat Eh Dan memberi izin Dengan situasi Atau Kondisi tertentu Untuk Pernikahan Jadi ada syarat-syarat khusus Ada syarat-syarat khusus Yang harus dilakukan Dan dibuat Lebih spesial Dibandingkan Kalau Sama-sama Katolik Belum begitu Tapi sebenarnya Gak boleh Tapi kalau misalkan Emang udah terranjur Mau Mau menikah Akhirnya ada Aturan tertentu Ada kondisi tertentu Yang harus Dijalani Karena memang Situasi ini itu Gak bisa dihindarin Kalau tadi Ngomong-ngomong Kita kan Minoritas Nah Tadi kan ngomong-ngomong Syarat-syarat Itu Syarat-syarat Atau Prosedurnya Gimana sih Kalau secara Gereja sendiri Untuk Melakukan perkawinan Campuran Yang di Gereja Perkawinan itu Itu harus campur Kalau perkawinan Gak campur Itu Masa di Bluetooth Buat anaknya Gak jadi Maksudnya perkawinan Itu dari campur Gak maksudnya Maksudnya perkawinan Campur itu Beda agama Mixta Mixta matrimonia Istilahnya Itu bahasa latinnya Dari perkawinan Campur Mixta itu Campur Jadi S campur itu S mixta Seperti itulah Ini Dagel Saya gak ngapas Susah Masa lati Perkawinan Campur Maksudnya Untuk Seluruhnya Ini Punya kondisi tertentu Atau punya syarat tertentu Begitu Kalau yang Katolik sama Katolik Itu Ya sudah lah Diyakini bahwa Iman yang Akan diperjuangkan itu Akan sama Baik di dalam Keluarga mereka Maupun nanti dalam Pendidikan anak-anaknya Seperti itu Nah kalau yang Katolik dengan Katolik ini Ini Sangat ditekankan Keyakinan Dari Romonya Atau dari gereja Bahwa yang Katolik ini Akan tetap Bertahan dalam Apa Iman Katoliknya Gitu ya Tadi Mengapa Dalam tanda petik Tidak boleh Itu tadi karena Pasti akan menimbulkan Suatu tekanan Tegangan Konflik Misalnya juga Dalam Apa Rumah tangga mereka Berkaitan dengan Pendidikan Iman ini Nah Maka Di Ada syarat Yang harus diguat Pertama ya Yang Katolik itu Berjanji Di atas kertas Ada itu Ada lembaran Formula Bintang beras putih Jadi itu Semacam Klausul Gitu ya Ya Gitu deh ya Perjanjian Perjanjian Tertulis Yang menjadi syarat Untuk nanti Minta izin ke Keuskupan Oh Jadi itu Perjanjian Dengan keuskupan Setempat Ya Jadi kan Pemikiran beda gereja Itu Harus diizinkan Oleh Keuskupan Nah Salah satunya adalah Perjanjian itu Perjanjian Bahwa saya Orang Katolik Yang akan Menikah dengan Siapa Orang bukan Katolik Berjanji Setelah pernikahan Saya akan tetap Setia Dalam ajaran Gereja Katolik Dan Apa Sekuat tenaga Untuk mendidik Dan membaptiskan Anak-anak saya Secara Katolik Sekuat tenaga Mendidik itu artinya Wajib Anaknya harus Katolik Atau nggak Tunggu Terus Dalam ajaran tertentu Wajib Dalam ajaran tertentu Wajib Untuk membaptiskan Anaknya Dalam Gereja Katolik Ya itu tadi Tapi dalam perjalanannya Kan tentu ada Tekanan Pegangan Antar keluarga Misalnya Bahwa Nggak boleh dibaptiskan Anaknya Dia kan jadi Jadi ribut Jadi ribut juga Misalnya gitu Ya makanya Ini yang menjadi Apa ya Tantangan untuk mereka Yang harus sudah Sudah disiapkan Kalau misalnya Mereka mau nikah Beda agama Tapi yang tadi Perjanjian itu pun Pasangannya juga sudah Mengetahui kan ya Terus sama-sama Tandatangan Di dalam sebuah kertas Yang sama Jadi yang bukan Katolik Tidak juga harus Tandatangan juga Mengetahui Kalau pasangan saya ini Saya harus mengerti Pasangan saya Tapi pasangan yang Beda agama ini Tidak diwajibkan Untuk jadi Katolik Oh enggak Enggak ada Enggak ada Keterangan bahwa Yang bukan Katolik Harus jadi Katu Itu enggak ada Tetap bertahan Dalam iman mereka Ya Enggak tahu Silahkan saja Yang penting Katolik saja Ya Nah Dari yang Romo bilang ini Saya jadi Menyimpulkan Kalau misalnya Ya Kan sebenarnya Kalau semua agama itu Pengennya ya Umat yang ini Enggak pindah Dan menjaga Populasinya Cuma belajar Katolik Bahkan yang lain juga Cuma Kalau Saya enggak tahu Kalau di Hindu Cuma yang jelas Saya baru tahu Kalau yang bisa Perkawinan beda agama Di gereja Biasanya Kalau di Tetangga kita Di saudara kita Di tempat lain Belum tentu Saya enggak berani Ngomong Enggak bisa Nah Itu Berarti kan Ada semacam toleransi Semacam toleransi Dari gereja Katolik Tapi kenapa Kesannya Sedikit dipersulit Ya Bukan dipersulit Tapi Menjadi sebuah Ujian Tantangan Dari yang Menikah beda Gereja itu Beda agama Ya kalau Sama-sama Misalnya nih Misalnya Misalnya Orang menikah Sama-sama Suka Naik sepeda Gak usah Gak usah disuruh Naik sepeda Pasti mereka Sama-sama Naik Sepeda Bareng-bareng Misalnya gitu Gampangnya Aja lah Gitu Orang yang menikah Sama seiman Gak usah disuruh Untuk ke gereja Ya Ya mereka Akan ke gereja Sama-sama Begitu ya Gak usah disuruh Membaptiskan Anak Kalau sama-sama Katolik Ya Otomatis Apa Akan Membaptiskan Anaknya Nah Kalau yang satu Suka sepeda Yang satu Itu Suka berkebun Gitu kan Kan beda Jauh Misalnya Gitu kan Nah Bisa saja Yang satu Sepedaan sendiri Yang satu Berkebun sendiri Jadi Kalaupun Nanti sama-sama Ya mungkin Ya karena Karena Kebersamaan Toleransi Nah itu kan Tapi kan Tidak Serta-merta Timbul dari Hati Iya Nah itu yang menjadi Tantangan Apu bisa gak Apa Menjalani hidup Perkawinan Yang satu Untuk Selamanya Karena kan Perkawinan katolik Itu monogami Dan gak Terceraikan Monogami itu kan Berarti cuma Satu pasangan Tak terceraikan Sampai Sumber hidup Hidup Kamu hidup bersama Dengan pasangan itu Seumur hidup Sampai mau Memisahkan Tentu Banyak perjuangan Ya Gitu Nah kalau Apa Di awal saja Enggak Siap Maka ya nanti Dalam prosesnya Selanjutnya Akan Juga mengalami Kesulitan Bukan dipersulit Bukan dipersulit Tapi Diajak untuk Memurnikan Diajak Untuk Lebih Mempersiapkan Nanti Keadaan Besok Itu Seperti apa Ya Intinya Kedepannya Itu bakal Ada rintangan Karena saya pernah Di paroki lain Ada umat Yang beda Gereja Beda Beda Menikah Yang beda Agama Beda Gereja Menikah Setelah berapa lama Mereka Timbul sebuah Masalah Ada Konflik Di situ Nah Tapi mereka Terselamatkan Karena mengingat Proses waktu Sebelum menikah Itu berat Apa Doronya kok Wah ribet Mereka Dibet 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 Kok Pisah Gitu Apa Yang terjadi Dalam keluarga Itu seperti itu Sharing ke saya Gitu Kalau saya Engat Dulu Ribetnya Mempersiapkan Pernikahan Beda Gereja Mungkin Kami sudah Putus Udah Bisa Jadi Jangan Dilihat Ribetnya Tapi Dilihat Pemurnian Itu Mau ngomongin Soal ribet Saya dengar 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 Dokumen Dengar Dokumen Diserahkan Untuk Isi Dari Kusupan Tapi Dengar Dengar Beda Agama Itu Ijinal Sampai Ke Fatikan Itu Benar Tengar Yang Ngomong Si Gitu Zaman Dulu Itu Harus Ke Fatikan Tapi Sekarang Bapak Paus Sudah Memberi Delegasi Kepada Setiap Kusup Untuk Memberi Ijin Seperti Itu Jadi Gak Perlu Ribut Amal Ke Fatikan Berarti Kalau Orang Jakarta Beskup Jakarta Semarang Beskup Semarang Semarang Pokoknya Beskup Panyalah Oke Mo Ini Balik Lagi Banyak 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 Kita Ada Beberapa Teman Teman Kita Mau Menikah Tapi Beda Agama Saran Mereka 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 Pasti Dalam Kebingungan Supaya Bisa Menjawab Kebingungan Mereka Kalau Dari Romo Itu Gimana Sarannya Untuk Mereka Untuk Teman Teman Yang Beda Banyak Tergantung Saya Sebagai Pastur Imam Katolik Atau Sebagai Sahabat Kalau Saya Sebagai Pastur Imam Katolik Cari Yang Seiman Masih Banyak Yang Taman Imam Itu Pesan Sponsor Itu Sebagai Pastur Imam Katolik Yang Memperjualkan Hukum Hukum Kereja Saya Bila Emang Tidak Ada Orang Katolik Yang Baik Coba Cari Tapi Kalau Sebagai Seorang Sahabat Seorang Teman Gitu Ya Kalau Kamu Sudah Saling Menyayangi Sudah Saling Mencintai Sudah Merasa Bahwa Kamu Sama Sama Siap Berkorban Untuk Melanjutkan Kehidupan Kamu Dengan Segala Konsekuensinya Kamu Tahu Akan Lebih Susah Nanti Kedepannya Kalau Kamu Menikah Dengan Dia Yang Bukan Katolik Dengan Tadi Berbagai Macam Tantan Kalau Kamu Sudah Tahu Kamu Sudah Siap Silahkan Tapi Sarannya Cuma Satu Nikah Di Gereja Katolik Nikah Di Gereja Katolik Tidak Di Tempat Lain Karena Di Tempat Lain Kamu Harus Pindah Agama Misalnya Kalau Di Tempat Lain Mungkin Kamu Harus Mengingkari Iman Kamu Itu Yang Bukan Sahabat Kalau Misalnya Mengizinkan Itu Dengan Katolik Tetap Dijaga Kedua Tuh Kalau Di Katolik Kalaupun Beda Agama Tetap Sakramen Atau Gimana Nah Ini Dikatakan Sakramen Itu Kalau Sebuah Pernikahan Dilakukan Oleh Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Yang Sama-sama Di Baptis Secara Katolik Bukan Di Baptis Itu Bukan Hanya Katolik Tapi Juga Kristen Kalau Bapti Itu Namanya Sakramen Karena Imanya Sama Harapannya Sama Bahwa Keluarga Itu Akan Menjadi Tanda Dan Sarana Kehadiran Kristus Jadi Dunia Sakramen Artinya Menjadi Tanda Dan Sarana Kehadiran Kristus Yang Maha Baik Untuk Menyelamatkan Dunia Maka Sakramen Itu Terjadi Dari Pernikahan Yang Dilakukan Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Yang Dua-duanya Dibaktis Baik itu Di Katolik Maupun Di Kristen Nah Kalau Satunya Katolik Satunya Bukan Kristen Nah Itu Perkawinan Yang Bukan Sakramen Tapi Sah Dan Sah Dan Apa Ya Diakui Oleh Gereja Katolik Begitu Tetap Sah Tapi Bukan Sakramen Bukan Sakramen Karena Bukan Dua-duanya Bukan Dibaktis Toleransinya Sampai Situ Sakramen Iya Karena Kalau Sakramen Berarti Dia Harus Dibaktis Betul Kan Katolik Yang Bukan Kristen Itu Dibaktis Padahal Kita Tidak Tidak Mewajibkan Yang Bukan Kristen Itu Dibaktis Tapi Memang Penting Sah Di Dibaktis Sah Juga Tapi Saya Belum Tahu Ada Mau Beritahu Erah Juga Bapak Ya Ininya Cik Bahwa Ternyata Kalau Keningkatan Dede Agama Itu Kalau Lo Mau Mengatakan Sebenarnya Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Ada Pilihan Yang lain Ada Ada Bisa Tapi Harus Siap Dengan Tantangan Tantangan Kedepannya Nah Untuk Teman Muda Yang Lagi Pacar Beda Agamanya Coba Dipikirkan Lagi Karena Tantangannya Pasti Berat Tantangan Yang Bawah Orang Di Gereja Masih Banyak Orang Yang Sama Sama Agamanya Banyak Masalah Beda Agama Lagi Nambah Masalah Siapa Sponsor 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 Kayaknya Kita Sampai 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 Terbatas Terima Kasih Waktunya Sampai 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 Terima kasih telah menonton